Berkembangnya hobi memancing kebutuhan lure menjadi peluang untuk Irfan Kesuma, seorang pengrajin di Palembang. Di rumahnya, ia memproduksi umpan pancing tiruan jenis sofrogi berbahan lateks. Untuk pembuatan umpan ini mencelupkan cetakan umpan dalam karet cair sebagai lapisan dasar, diulangi dua kali dengan diselingi pengeringan. Kemudian proses pewarnaan dimulai dengan warna putih sebagai dasar. Selanjutnya, pemberian warna lain yang diinginkan seperti orange, hijau, hitam, atau putih. Pewarnaan dilakukan dua kali. Proses akhir pemberian motif pada umpan sehingga menyerupai katak sungguhan. Setelah pewarnaan, pemasangan aksesori seperti mata kail. Umpan sofrogi dikemas dengan mereka insen lure. Irfan memproduksinya dalam berbagai ukuran, mulai 2,7 cm hingga 4,5 cm, dengan harga mulai Rp 20.000 hingga Rp 35.000. Selain sofrogi, ada pula jenis umpan tiruan keras berbahan kayu atau hard frog. Pengrajinnya ialah roma dan kurnia. Dibanding bahan lateks, umpan berbahan kayu lebih unggul karena lebih awet. Selain sofrogi, ada pula jenis umpan tiruan keras berbahan kayu atau hard frog. Pengrajinnya ialah roma dan kurnia. Dibanding bahan lateks, umpan berbahan kayu lebih unggul karena lebih awet. Produksi umpan jenis ini memanfaatkan bahan limbah kayu pinus yang ringan namun kuat. Pembuatannya diawali pemotongan dan membentuk pola dasar. Lalu pola dihaluskan hingga tercapai bentuk yang diiminkan. Umpan lalu dipasang kawat dan dihaluskan kembali. Tahap akhir ialah pewarnaan umpan menggunakan cat dan pemasangan aksesori seperti ekor dan mata kayu. Diberi merek D&D Lure, dalam sebulan romaden mampu memproduksi 100 umpan kayu dengan ukuran mulai 4 hingga 6 cm. Di banding umpan karet, harga umpan kayu sedikit lebih mahal, mulai 60 ribu hingga 80 ribu rupiah dengan aksesori standar. Namun hal itu sesuai dengan kerumitan produksi dan keawetan. Kalau keunggulan lur yang terbuat dari kayu, dia satu dia lebih tahan lama ya. Karena dia kalau karet, soprok itu dia punya ketahanan mungkin 3 atau 4 bulan. Kalau ini bisa tahunan. Produk umpan tiruan buatan penghajin lokal harganya relatif lebih murah dibanding produk serupa yang diimpor dari mancanegara. Dengan kualitas tak kalah dan mampu bersaing. Emrej Pino Bizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.